Usai mengunjungi pasar kuliner di Tomohon, kami meluncur ke benteng Muraya yang berada di desa Roong, Tundalu Barat, Minahasa. Lokasinya tidak jauh dari pertikaan patung kerangkeng Sarapung. Dalam bahasa setempat, Muraya berarti genangan darah. Hal itu berlatar belakang sejarah perlawanan rakyat Minahasa terhadap Belanda. Pada tanggal 5 Agustus 1809, kawasan di sekitar Dano Tundano ini pernah dibanjiri darah para korban perang, kebanyakan dari pihak rakyat Minahasa. Benteng ini menjadi tempat pertahanan terakhir dalam perang sejak tahun 1661 sampai dengan tahun 1809. Dalam kurun waktu itu, setidaknya terjadi empat kali perang besar. Penyebab peperangan ini ada dua. Pertama, soal kopi. Pemerintah Belanda memburu biji kopi karena harganya melambung tinggi. Hal itu dilakukan karena untuk mengisi kas negara yang menipis akibat perang di Eropa. Pemisuh yang kedua adalah ambisi proyek Jalan Anyer Panarukan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal India Belanda yang ke-36 yaitu Herman Willem Dendels. Untuk tenaga kerja, dia memerintahkan kerja paksa terhadap rakyat di Jawa. Kemudian untuk mengawasi para pekerja itu, Dendels memerintahkan Residen Manado yaitu Prediger untuk merekrut sekitar 2.000 pemuda dari suku Minahasa yang keberani. Mereka dijadikan selgadu lalu dikirim ke Jawa. Perang Pamungkas dan yang terbesar terjadi pada tahun 1809. Hampir seluruh walak atau wangsa di Minahasa bersepakat melawan Belanda. Mereka bersatu, berlandaskan semangat Mabalus atau Tolong Menolong, Maisa atau Bersatu dan Matuari atau Turunan To'ar Lumimut. Benteng Muraya merupakan tempat pertahanan terakhir bagi masyarakat Minahasa ini. Pemerintah Belanda harus bersusah payah menggempur benteng ini sebelum akhirnya bisa membobolnya. Kisah perjuangan ini terukir pada 12 pilar besar yang terpancang di bagian depan benteng. Pada bagian dalam, kita dapat menelusuri nama-nama Marga atau Fam Orang Minahasa. Mereka adalah orang-orang yang ikut berperang melawan penjajah. Ini adalah kayu-kayu yang berusia ratusan tahun. Sebelum direnovasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, tempat ini ditemukan beragam kayu fondasi rumah orang Minahasa. Ukurannya sangat besar-besar. Nah, ini adalah waruga peti kubur batu yang dibuat oleh penduduk atau penduduk. Orang-orang di Minahasa, zaman prasejarah atau masih zaman Megalatikum mungkin ya. Selain itu juga ditemukan juga waruga atau benteng kubur batu. Ini adalah peninggalan kebudayaan zaman batu. Waruga adalah batu berbentuk segi empat dengan bagian tengahnya berubang untuk menyimpan mayat. Pada bagian atasnya terdapat batu penutup berbentuk atap rumah. Kuburan kuno ini menunjukkan bahwa wilayah sekitar Danu Tondano sudah menjadi tempat pemukiman sejak ribuan tahun yang lalu. Ini adalah pemandangan dari atas benteng Moraya. Nah, di sini dulu menjadi tempat pertahanan para pejuang di Minahasa melawan kompeni Belanda. Setelah dibangun dengan biaya 8,4 meja rupiah, pengunjung dapat naik ke atas jembatan untuk bisa menikmati pemandangan hijau area persawaan. Dari ketinggian ini kita dapat melihat Danu Tondano di Kejauhan. Di sebelah sana itu adalah Danu Tondano, danau terbesar di Sulawesi Utara. Dari ketinggian ini kita dapat melihat Danu Tondano. Tujuan berikutnya adalah ke tempat produksi minuman khas Minahasa yaitu Cap Tikus. Minuman beralkohol tinggi ini terbuat dari hajil penyulingan pohon aren. Selamat datang di Tuurma Asyari. Tuurma Asyari. Apa di sini? Ini tempat bikin Cap Tikus. Spot wisata yang bernama Tuurma Asyari ini berada di Kelurahan Kemulembuai, kejamatan Tomohon Timur. Sekitar 1,4 jam perjalanan dari pusat kota Tomohon. Setelah melewati gerbang, kita berjalan mendaki melewati hutan pohon aren. Dengan membayar tiket masuk Rp15.000, kita akan mendapatkan welcome drink. Ada dua pilihan. Minuman sauger, yaitu air pohon aren yang belum diproses. Atau pilihan kedua yang lebih menantang, yaitu minuman cap tikus. Minuman tradisional ini mengandung alkohol kadar tinggi. Jadi hati-hati ya. Nah, seperti apa rasanya? Mari kita rasakan seperti apa. Rasanya manis dan kerenyes-kerenyes seperti ada soganya. Minuman ini disajikan di dalam tempurung kelapa. Ini tempat penyulingan sap tikus. Di sini kita dapat melihat langsung proses penyulingan air sauger, sehingga menjadi minuman alkohol kadar tinggi. Ya, ini hasil dari penyulingan itu ya. Iya, hasil penyulingan. Ini kadarnya berapa persen? 42 persen. 40 sampai 45 persen. Kalau yang biasa dimasuk, itu yang langsung turun. Itu yang langsung turun, yang langsung turun. Bisa kita rasakan. Ini yang mana? Yang ini? Ini kurang sisa. Kalau yang ini, yang kurang sisi terakhir, pesawat. Ini yang dari sana tadi, mas lawan lihat. Ini. Oh, disuling di sini ya? Luar di sini. Ini menetes di sini. Buat Dere Mira itu yang lain. Buat Dere Mira itu di 70 persen. Wisatawan dapat duduk santai di pondok yang dibuat alami, tetapi Ikea belini. Sebagai daya tarik, ketika menjelang malam, cahaya dari lampu yang melingkari pohon aren akan membuat suasana semakin artistik. Sekarang ini kita akan makan malam Tino Tuan Tante Dei di Ranawangkok. Katanya ini Tino Tuan paling enak. Ketika menjelang malam kulit untuk menjelang malam, Huda, Huda, Huda! Ini nak pakai mie Eh, yang bisa Kemana? Mana yang pakai mie? Yang pakai mie pendeta Ini yang pakai mie itu? Ya, ini yang pakai mie Ini yang pakai mie satu Ini yang pakai mie Ini yang bisa Biasa Ini pakai mie Oh, itu yang pakai mie Iya, itu yang tidak apa-apa Sudah tidak apa-apa Ini yang pakai mie Ini yang pakai mie ini Ya Tidak ada namanya Biasa, basa, basa Tidak ada Terima kasih selamat menikmati